Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Salah satu alasan kenapa One Piece begitu menarik adalah world building yang api lengkap dengan konsep buah iblis yang memberikan pemakannya beragam kekuatan mengagumkan dari 3 jenis buah iblis, paramesia mungkin memiliki variasi yang paling banyak dan tidak sedikit juga yang overpower jika dibandingkan dengan logia nah untuk itu kita akan membahas buah iblis paramesia terkuat yang sudah ditampilkan sejauh ini namun perlu diingat seluruh urutan dari daftar yang akan disebutkan nanti sudah melewati beberapa riset berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan nah gak usah berlama-lama lagi ini dia 7 buah iblis paramesia terkuat versi AnimeZone namun seperti biasa sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel AnimeZone kalau sudah terima kasih nomor 7 Soru Soru Nomi diurutan ketujuh ada buah iblis Soru Soru Nomi milik Charlotte Linlin alias Big Mom berada di posisi ini dikarenakan kekuatan buah iblis ini tidak memiliki sifat yang terlalu destruktif namun buah ini akan sangat mengerikan karena pemiliknya hanya membutuhkan sedikit ketakutan dari lawan untuk mencabut nyawa mereka hal itu ditunjukkan ketika Big Mom dengan kesadaran tidak terkendali mengambil nyawa putranya sendiri saat putranya mencoba menghentikan amukan dirinya selain itu buah iblis ini juga mampu memberikan nyawa kepada benda mati yang dapat mengubah benda mati tersebut menjadi senjata yang dahsyat seperti Zeus, Prometheus, dan Pedang Napoleon akan tetapi Big Mom sendiri pada dasarnya sudah memiliki kuatan visi yang luar biasa jadi penyebab ia sangat ditakuti bukan murni karena buah iblisnya tersebut Big Mom memperoleh kuatan ini dari Mother Carmel dengan cara yaitu memakan Mother Carmel nomor 6 Kira-kira Nomi Kira-kira Nomi merupakan buah iblis paramesi yang dimakan oleh Diamond Jozu buah ini mampu membuat tubuh penggunanya menjadi sekeras berlian yang bahkan mampu menahan tebasan mengerikan dari seorang pendekar pedang terkuat, Mihal kuatan berlian disebut sebagai material terkeras di dunia kemudian dipadukan dengan kuatan fisik serta haki maka buah iblis ini akan menjadi penghancur yang luar biasa sang pengguna akan mempunyai kemampuan defensif serta damage yang sangat dasyat namun pada perang Marineford Jozu lengah dan berakibat dirinya di kalahkan oleh serangan S Aokiji nomor 5 Jushi-Jushi Nomi Jushi-Jushi Nomi adalah buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi gravitasi di sekitar lokasi yang dipilih sesuka hati dengan mengirimkan gravitasi ke lokasi tersebut buah ini dimakan oleh Isho atau lebih kenal sebagai Admiral Fujitora menurut kami buah iblis ini sangat berbahaya dikarenakan memiliki daya penghancur yang sangat besar seperti salah satunya adalah mampu menarik sebuah meteor dari angkasa dan menjatuhkannya di tempat yang diinginkan bayangkan jika terjadi hujan meteor ketika Fujitora sedang bertarung dengan serius nah mungkin jika pengguna dari buah iblis ini bukan Fujitora maka menjatuhkan meteor mungkin pekerjaan yang berat kami rasa buah iblis tersebut sudah mencapai awakening sehingga mampu menarik benda angkasa yang sangat jauh di atas sana nomor 4. Ope Ope Nomi Ope Ope Nomi adalah buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan ruang spheris atau rum dimana sang pengguna memiliki kontrol penuh atas penempatan dan orientasi objek di dalamnya buah tersebut dimakan oleh Trafalgar di Waterloo yang dipaksa oleh Don Quickshot Rosilante setelah time skip, kuatan buah iblis ini diperlihatkan memiliki daya hancur yang cukup dasyat ketika Lau mengaktifkan rum yang sedikit lebih besar ia mampu mengacak-acak, teleportasi, memotong, menukar keperibadian seseorang hingga mengambil jantung lawan di dalam rum yang ia ciptakan tersebut sayangnya, Lau memiliki kelemahan dalam stamina yang cepat terkures ketika bertarung sehingga ia tidak mampu maksimalkan kemampuan buah iblis tersebut dalam waktu yang cukup lama seandainya buah iblis Ope Ope Nomi dimakan oleh Katakuri atau Luffy mungkin mereka sudah menjadi salah satu orang yang paling takuti dunia karena kedua orang ini mampu maksimalkan buah iblis lemah milik mereka menjadi lebih kuat apalagi buah iblis yang sudah terlanjur overpower seperti Ope Ope Nomi selain itu semua, Ope Ope Nomi disebut juga mampu membuat seseorang hidup abadi hanya saja harus menukarnya dengan nyawa si penggunanya nomor 3, Nikyu Nikyu Nomi Nikyu Nikyu Nomi adalah buah iblis tipi para mesia yang memberi penggunanya kekuatan untuk menolak apa saja yang mereka sentuh termasuk kelelahan dan rasa sakit dan secara fisik direpresentasikan sebagai bantalan pada telapak tangan pengguna seperti yang sudah ditunjukkan Kuma sang pengguna dapat mendorong hampir apapun yang mereka sentuh dan membuat mereka terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi ini termasuk materi fisik seperti manusia dan benda nyata lainnya maupun bahan tak berwujud seperti udara hantu dari hororonomi milik Perona atau bahkan rasa sakit fisik seseorang sudah jelas kuatan ini sangat berbahaya kami rasa Kuma sudah mencapai level awakening untuk buah iblis tersebut dimana ia mampu berpindah tempat dengan sangat cepat serta memantulkan udara untuk membuat gelombang kejut yang luar biasa sayangnya Kuma saat ini sudah tak menjadi manusia seutuhnya lagi terakhir kali ia terlihat di Marijoa sebagai seorang budak dari Tendribito nomor 2 Doku Doku Nomi Doku Doku Nomi merupakan buah iblis tipe para mesia yang memberikan penggunanya kuatan untuk menciptakan dan mengendalikan racun apapun sesuka hatinya pengguna dari buah iblis ini adalah Magellan Kepala Sipir Impel Down ia terlihat sangat overpowered dengan kuatannya tersebut dimana ia mampu mengeluarkan jurus seperti Hydra untuk meluncurkan naga beracun ke musuhnya buah iblis ini memiliki daya hancur yang cukup besar dimana ketika Magellan berubah menjadi racun merah raksasa ia mampu menghancurkan apapun yang terkena oleh racunnya sayangnya Magellan adalah seorang Kepala Sipir bukan Angkatan Laut karena hal tersebut namanya di dunia menjadi tidak terkenal nomor 1 Gura Gura Nomi sudah jelas kalau Gura Gura Nomi adalah buah iblis para mesia terkuat dan overpowered yang pernah ada karena kuatan destruktifnya kita telah melihat bagaimana White Bird, pemilik kuatan ini sebelumnya mampu membuat retakan di dimensi yang kemudian bisa menimbulkan gempa dan tsunami hal tersebut bisa dilakukan karena menurut kami ia telah mencapai level awakening dari buah iblisnya berkat daya hancurnya yang luar biasa bahkan Sengoku menyebutkan kalau kekuatan dari Gura Gura Nomi ini mampu menghancurkan dunia sekarang kuatan buah iblis ini telah dicuri oleh Kurohige dari mayat White Bird lewat cara yang belum kita ketahui baiklah Itulah tadi tujuh buah iblis paramesia terkuat yang sejauh ini sudah diperlihatkan Namun perlu diingat Daftar tersebut adalah spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang dikumpulkan Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru Kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini silahkan like, share, dan subscribe Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan jala kita ini And last word, terima kasih Terima kasih Terima kasih